Oke sahabat dengan ketekanan angin seperti itu Kemampuan tembaknya Coba ditembak nih Coba ditembak Tembak di bawah Tembak nih Lagi tembak Tembak di atas Tembak di atas Tembak di atas Mantap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat Uhaji Banjar Sahabat-sahabat Uhaji Banjar Kali ini saya akan berbagi Cara Cara untuk membuat Kompresor Kompresor Baik itu kompresor untuk pompa ban Sepide motor, ban mobil Ataupun untuk membersih-bersih Untuk bersih-bersih Ini misalnya ya Untuk membersihkan Debu-debu Kalbulator Ya Untuk menyemprotkan Angin dengan kecepatan tinggi Nah Caranya mudah dan gampang Dan menggunakan Bahan-bahan yang Tak terpakai ya Hanya beberapa yang kita perlu beli Yaitu ini Juga Beli ini Selang Selang udara ya Yang diperlukan Sesuai dengan tekanan yang diperlukan Kalau tekanannya ringan Cukup selang yang ini aja Saya cukup untuk pompa ban Sepide motor ya Cukup ini aja ya Sahabat-sahabat Nah Kemudian ini juga beli Ini untuk mengetahui tekanan Tekanan udara ya Sahabat-sahabat ini Sedangkan mesin ini adalah mesin bekas Kulkas ya Kalau beli bekas kulkas ya Kiluan ya Berapa di tukang Sampah mungkin Bisa beli Nah ini sudah saya rakit ya Sahabat-sahabat Saya tinggal memasukkan ke tabung udara Untuk bisa ngompres Nah ini sudah saya rakit Jadi cara perakitannya gampang ya Kan ada Beberapa selang kuningan yang keluar dari mesin ini Ini ada satu selang Buntuk ya Biasanya ini digunakan untuk mengisi Apa namanya Cairannya di dalam Yang ini Yang ini masuk ke Brazernya Kemudian masuk ke brazier Ditembak sini Kemudian berputar Masuk disini Nyedot ya Nah ini nyedot Disedot Berputar Lalu Dia Tembak lagi kesini Terus seperti itu kan Ke kulkasnya Nah ini angin keluar disini Disini angin Masuk ya Artinya angin masuk kan Cairan itu dipompa disini Masuknya disini Kedalam mesin Dipanasi Lalu keluar disini Ditembakkan Nah sirkulasi angin ini Yang kita gunakan Untuk Memompak Udara ya Pompa ban Pompa konfesor Tabung Seperti ini Ini saya siapkan Untuk saya isi Dengan udara Nah jadi ini Sahabat ya Yang pertama Saratnya Mesinnya hidup ya Berputar Ketika dicolok Jadi ada disini Bagian Kapasitor Keramik Untuk starternya Ini jangan sampai hilang Bagian AC 220 Nih disini ya Sahabat-sahabat itu Ini sudah saya bungkus Untuk keamanan Kemarin Supaya jangan nyetrum Ini sudah saya Bikinkan Jacknya Ini sudah saya pasang Sahabat-sahabat ya Jadi Dari pengeluaran Angin Ke Sini Ke Pengukur Tekanan udara Kemudian dikeluarkan Disini Nah Masuk Keluar Terus ke Outputnya ini ya Untuk memompak ban Nah Saya akan berbicara Bagaimana kita akan Merakit Ini ya Sahabat-sahabat Nah untuk ini Gampang ya Yang penting Mesin hidup Sahabat-sahabat Sudah bisa membuat Langsung aja Tanpa Repot-repot Tanpa Ada cara-cara Tenis apa-apa ya Jadi sebenarnya Dari keluaran ini Tinggal Masukin Ke selang Sudah keluar Kesini Langsung Bisa pompa ban Ini Tambahan Saya beli Untuk Mengingatkan Aja Siapa tahu Terlalu kencang Kan ada Ada Ininya Ada lipanya Jadi Kita Tidak meletakkan Ban Soalnya Ini Kalaunya Dibiarkan Lama Ini Kencang Sekali Ya Bisa Full Sampai Ini Sampai Disini Bisa Bahkan Ini Bisa Menglembung Ini Aja Bisa Menglembung Ya Walaupun Pompanya Lambat Tapi Kencang Itu Ya Lambat Tapi Kuat Tekanannya Keluar Masuknya Sedikit Memang Sedikit Tapi Kuat Sekali Untuk Pompanya 125 Watt Ya Sahabat-sahabat Nah Baik Saya Akan Lanjut Bagaimana Kita Membuat Kompresor Ini Dia Sudah Saya Lubangi Dan Rencananya Ini Saya Masukkan Selang Ini Saya Nanti Pasangkan Ini Kesini Itu Ya Sahabat-sahabat Jadi Langsung Aja Ini Selang Kompa Kesini Gitu Ya Jadi Multifungsi Jadinya Kompa Ini Bisa Untuk Bisa Untuk Pempaban Dan Bisa Untuk Kompresor Pembersih Peralatan Gitu Kan Oke Kita Akan Coba Ikut Terus Videonya Sampai Selesai Bagaimana Proses Merakitnya Oke Oke Baik Sahabat-sahabat Saya Akan Coba Melanjutkan Pekerjaannya Nah Sahabat-sahabat Ini Kita Lanjutkan Ini Sudah Oke Dia Sudah Bisa Mengeluarkan Angin Disini Sahabat-sahabat Bisa Mengeluarkan Angin Disini Buktinya Ini Kalau kita Colok Listrik Coba kita Colok Listrik Kita Colok dulu Sahabat-sahabat Sudah Ini Sudah Ada Menisir Bunyi Angin Kita Buktikan Oh Ya Nah Bisa Dilihat Disininya Naik Dia Ketika Ini Kita Tutup Dan Berarti Kita Tinggal Membuat Tabu Udara Oke Saya Matikan Dulu Istrik Nah Kita Tinggal Merakit Ini Sahabat-sahabat Menggunakan Peralatan Seadanya Ada Lem Korea Ada Tisu Selang Bekas Ini Ya Karena Saya Tidak Punya Selang Ini Lagi Cuman Ini Sayang Dipotong Jadi Bekas Bekas Aja Oke Kemudian Ini Sudah Jadi Ya Ini Saya Ambil Nanti Saya Masukkan Kesini Kita Bikin Ininya Dulu Ya Sahabat-sahabat Kita Bikin Ininya Dulu Untuk Memasukkan Angin Kedalam Tabung Ini Menggunakan Pentel Bekas Sepeda Motor Juga Ya Sahabat-sahabat Kita Potong Kita Potong Seperlunya Ya Se Cuma Yakin Ini Bagus Ya Pokoknya Bagus Gitu Saya Yakin Bagus Kalau Rusak Tidak Apa Apa Yang Penting Bisa Masuk Angin Gitu Kan Angin Bisa Masuk Melalui Ini Tadi Melalui Ini Ya Sahabat-sahabat Nah Kita Coba Dulu Nah Gitu Kan Masuk Kesini Gitu Maksud Saya Sahabat-sahabat Ya Oke Kita Bulatkan Dulu Supaya Bisa Masuk Oke Ini Kira-kira Sebagai Segini Masuk Kedalam Gitu Segini Juga Masuk Kedalam Nah Nah Gampang Ini Tinggal Kita Belit Dengan Isu Kain Juga Bisa Sahabat-sahabat Cuma Kain Agak Krepot Ketika Merapikannya Susah Gitu Kan Sebenarnya Kain Juga Bisa Kain Yang Lembut Tapi Jangan Kain Yang Kasar Kalau Kain Yang Kasar Susah Untuk Itu Untuk Merapikan Lemnya Nanti Nanti Jangan Jangan Jebol Ya Sahabat-sahabat Jangan Jangan Jebol Kan Nanti Ketika Tekanan Udaranya Terlalu Keras Kenceng Malah Nanti Nah Ini Kita Masukkan 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 Ke dalam Pelan-pelan Sedikit Sedikit Karena Ini Saya Lupa Meluaskan Bapak Memuka Permukaannya Ya Ada Gunting Kita Gunakan Gunting Untuk Memasukkan Ya Pelan-pelan Harus Sabar Kita Tekan Tekan Gitu Sahabat-sahabat Terus Kita Masukkan Sedikit Sedikit Supaya Semua Tisu Ini Masuk Kedalam Itu Ya Soalnya Kalau Tisunya Tidak Masuk Kedalam Nanti Tidak Kuat Kanannya Dan Bisa Bisa Copot Nanti Oke Kita Pelan-pelan Sahabat-sahabat Ikuti Terus Videonya Gimana Apakah Bisa Berhasil Nanti Kita Membuat Kompresor Sudah Masuk Tisunya Semua Kedalam Baru Nanti Kita Tetesi Dengan Lem Korea Yang Betul-betul Masih Cair Itu Ya Sahabat-sahabat Tidak Bisa Menggunakan Lem Korea Yang Keras Gitu Ya Kan Karena Dia Harus Meresap Kedalam Pori 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 Dari Tisu Ini Nah Oke Kalau Dikira Yakin Sudah Sudah Rapi Masuknya Kedalam Semua Tisunya Tinggal Ditetesi Dengan Lem Korea Tadi Secukupnya Tentunya Lem Korea Ya Sahabat-sahabat Nah Anggaplah Sudah Cukup Dan Tidak Akan Copot Lagi Nanti Angin Juga Tidak Akan Keluar Di Samping Ini Samping Ini Tidak Akan Keluar Lagi Angin Ya Sahabat-sahabat Ya Nah Lalu Kalau sudah Pasti Ya Kita Langsung Lem Dengan Secepat Kilat Ya Sebab Supaya Meresap Ke Ujung Pentel Tadi Nah Udah Ini Tidak Bisa Lagi Dia Tidak Bisa Masuk Lagi Nah Menunggu Itu Kering Sahabat-sahabat Menunggu Itu Kering Kita Akan Membuat Selang Ini Lagi Selang Untuk Keluarnya Udara Selang Untuk Keluarnya Udara Disini Sahabat-sahabat Jadi Ini Masuk Ini Keluar Nah Ini Bekas Pengisi Apa Namanya Ini Untuk Mengisi AC Cairan Mengisi AC Ini Brezernya Itu Nah Kita Ini Sebelah Ini Kita Urus Kita Potong Sahabat-sahabat Nah Kita Potong Pulen-pulen Nah Sudah Habis Itu Kita Ambil Mana Tadi Nah Saya Mau Memerukan Ini Mana Obeng Oke Bisa Dilepas Ini Wah Ini Harus Pakai Ubing Belah Saya Ambil Ubing Belah Dulu Ya Sahabat-sahabat Nih Dapat Ubing Belah Nih Mudah-mudahan Bisa Dibuka Sahabat-sahabat Ini Kita Buka Mana Tadi Ini Dia Nah Ini Kita Copot Aja Kita Urus Disini Dulu Nah Kita Masukkan Disini Ini Dia Nih Harus 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 Dikencangkan Gini Wah Ini Dia Kita Putar Untuk Masukkan Itu Ya Sahabat-sahabat Nih Dan Harus Yakin Sekuat-kuat Nya So Kalau Sudah Habis Masuk Kedalam Semua Baru Kita Kencangkan Lagi Bautnya Bautnya Ini Ya Sahabat-sahabat Nih Nah Sekencang-kencangnya Ya Sahabat-sahabat Sekencang-kencangnya Supaya Jangan Sampai Lepas Lepas Biar Sampai Dia Putus Tak Lepas Sampai Ininya Patah Ya Nah Sudah Nih Sudah Kuat Sahabat-sahabat Nih Ini Sudah Kuat Sekarang Ujung Ini Kita Gunakan Untuk Pengeluaran Ini Nah Saya Akan Menyambung Ini Selang Kecil Ini Keselang Besar Bagaimana Caranya Sahabat-sahabat Ini Kita Lepas Dulu Nah Ini Kita Masukkan Kedalam Seperti Itu Nanti Kita Lem Nah Ini Ya Sahabat-sahabat Oke Itu Oke Sahabat-sahabat Sabrina Mau Mere Yang Tanpa Tangkai Oke Kita Lepas Dulu Ya Sahabat-sahabat Nah Hati-hati Ininya Kameranya Tutup Oke Kita Akan Langkah Selanjutnya Ini Menyambung Tadi Mana Tadi Yang Perlu Disambung Ini Dia Kita Sambung Jangan Jangan Salah Sambung Nanti Nah Kita Menyambung Lagi Ini Perlu Lem Lagi Sahabat-sahabat Perlu Lem Lagi Nah Untuk Lem Ini Juga Tidak Sembarangan Tidak Bisa Langsung Menggunakan Lem Korea Ini Tidak Akan Berhasil Ya Kita Harus Bungkus Dulu Dengan Tisu Nah Kemudian Kita Lilitkan Tisunya Dengan Rapi Kalau Melilit Tidak Rapi Maka Akan Terjadilah Kegagalan Tapi Bukan Kegagalan Cinta Sahabat-sahabat Kegagalan Caranya Oke Nah Sudah Nah Ini Tinggal Dimasukkan Gini Sahabat-sahabat Tinggal Dimasukkan Gini Oh Iya Apa Mau Pakai Ini Bisa Kita Tambahkan Ini Nah Itu 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 Tambahkan Apa Namanya Ini Kelam Ini Supaya Kuat Itu Ya Nah Tadi Mana Tadi Nah Kita Masukkan Lagi Pelan Perlahan Mudah 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 Bisa Ini Bisa Pelan Pelan Ini Kita Undur Dulu Nah Tisunya Sudah Masuk Segitu Kita Ambil Lagi LEM Korea Yang Betul Cair Bukan Yang Membuku Ya Sahabat Sahabat Nah Nah Itu Kita Masukkan LEM Secukupnya Juga Sampai LEM Korea Itu Tidak Bisa Masuk Kedalam Lagi Kalau LEM Korea Sudah Tidak Bisa Masuk Kedalam Lagi Berarti Semua Puri Sudah Tertutup Ya Kena Tangan Oh Ini Sudah Nah Sudah Sahabat Sahabat Ini Sudah Bisa Digunakan Ya Ini Sudah Bisa Digunakan Kita Tinggal Pompa Oke Ini Sudah Kering Yakin Sudah Kering Sahabat Sahabat Tadi Kan Ini Ada Tarikannya Saya Bor Kita Masukkan Tadi Kita LEM Tentai Bekas Ban Ban Dalam Sepidu Motor Nah Tinggal Kita Pompa Ini Sahabat Sahabat Coba Kita Pompa Mesin Nanti Kita Hidupkan Hidupkan Dulu Mesin Sahabat Sahabat Oke Ini Mesin Sudah Hidup Tanda Mesin Sudah Hidup Nih Ini Naik Dia Wow Oke Kita Akan Coba Apakah Anginnya Bisa Masuk Bisa Masuk Oke Masuk Anginnya Oke Kita Tunggu Kita Tunggu Sampai Levelnya Naik Separuh Paling Setidak Ya Sahabat Sahabat Mudah 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 Itu Itu Sahabat Sahabat Tidak Ada Yang Pernak Pernik Yang Aneh Kalau Ini Sudah Saya Pasang Sudah Jadi Juga Saya Sambung Menggunakan Lem Korea Sahabat Sahabat Ini Nah Ke Mesin Kemudian Keluar Ke Sini Nah Ini Belum Ada Naik Berarti Angin Masih Belum Terisi Sahabat Sahabat Angin Masih Belum Terisi Karena Ini Masuknya Pelan Ya Karena Sedikit Masuknya Tapi Kencang Masuknya Pelan Sedikit Sedikit Tapi Kuat Dorongannya Nah Coba Kita Tes Ini Apa Bisa Keluar Angin Belum Jangan Jangan Jebol Ini Pangkinya Coba Kita Lihat Keluar Angin Disini Kayak Kayak Berarti Ininya Yang Ini Mungkin Mampet Nih Sahabat Mampet Kita Buka Dulu Nah Dia Mampet Wah Ini Rusak Disininya Ininya Rusak Sahabat Sahabat Tidak Bisa Menutup Tidak Bisa Nutup Berarti Ini Harus Kita Perbaiki Dulu Ini Nah Ini Harus Kita Perbaiki Dulu Oke Kita Buka Dulu Kita Buka Dulu Ya Sahabat Sahabat Oke Tang Menggunakan Tang Saya Ambil Tang Dulu Ya Sahabat Sahabat Oke Maklum Lama Tidak Dipergunakan Jadi Mungkin Ya Mudah Mudah Sehanya Tidak Rusak Sahabat Sahabat Hanya Macet Perna Pegas Oke Oke Kita Stop Dulu Disini Kita Gunakan Ini Ini Angin keluar Disini Sahabat Nih 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 Oh Itu Dia Oh Anginnya Keluar Disana Padahal Ini Sudah Terisi Coba Coba Buka Lagi Nih Nih wow wow masih keluar angin ya sahabat-sahabat coba kita tutup aja wah ini mampet ininya yang mampet nih Oke kita akan cari obing kecil atau sejenis kawat lah begitu ya Oh ini ada nih kita gunakan ini sahabat-sahabat untuk membuat lubang ini dia harus kita copot ini sahabat-sahabat nih ini sudah berhasil udah bagus tinggal kita buat lubang ini bekas bekas mungkin bekas ini nah bekas ada yang makas ada yang menyerang menyerangi ini kerjaannya makhluk kecil ini makhluk kecil ya makhluk kecil ini sahabat-sahabat nah oke kita akan coba Bagaimana apakah tisunya bisa terbang uh uh hahaha oke sahabat-sahabat nah semakin disininya nih tinggi tekanannya ini ya nanti setidaknya sampai separuh gini maka angin yang keluar disini akan semakin kencang ya angin yang keluar disini ini semakin kencang nih ini ya nanti ini baru sedikit ini baru dua baru dua lipo ini sahabat-sahabat ya nah baru lipo lipo timpakan sudah segini nih Nah oke nah timpakan sudah segini Wah nanti kalau sampai di sini eh gampang untuk bersih-bersih kabulator atau apapun ya sahabat-sahabat Nah untuk bersih-bersih lantai juga bisa disahabat nih coba lihat coba kita tuh bersihkan lantai itu tuh 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 Waa bersih Wah uh uh ini wah oh terbak nih kelihatan gak nih 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 kita semprot oke sahabat-sahabat bagaimana kira-kira sudah memahami cara kerjanya dan cara merakitnya menggunakan mesin bekas kulkas yang sudah rusak bodinya mungkin ini tapi masih hidup masih berputar pemasukan presernya kita buka pengeluarannya kita buka kita masukkan ke selang ke pengukur tekanan lalu keluar ke sini ke selang sini untuk mengisi ban mobil ban sepeda motor termasuk mengisi tabung ini tabung ini untuk diisi angin supaya bisa untuk bermacam-macam kegunaan baik untuk membersih-bersih gini atau untuk sprayer cat untuk mendiko bisa untuk diko jadi tinggal ditaruh disini tabung cat kayak gini nah taruh gitu ada angin ada lubang sedikit di dalamnya isinya cairan cat tinggal kita rekatkan begini nah kan bisa buat gini buat ngecat gitu ya buat deko woi wah nah sahabat-sahabat kita bersih-bersih yuk nah bersih-bersih oke jadi ini semuanya dari barang bekas sahabat-sahabat ya ini barang bekas kemudian tabungnya ini juga barang bekas saya beli yang beli baru ini wipro merk wipro ini beli baru ini 50 ribu sama ini aja 50 ribu ini dan selang juga selang 5 ribu per meter itu kemarin belinya yang ini selang bekas kalau mau panjang tambahkan lagi selangnya sahabat-sahabat ya oke terima kasih sahabat-sahabat kira-kira berbagi kita kali ini sampai disini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi sahabat yang mempunyai mesin kulkas yang sudah rusak bodenya tapi mesinnya masih bunyi dan punya tabung tabung apa aja beli ini ya untuk bersih-bersih wah nah ya sahabat-sahabat bisa dimanfaatkan semuanya daripada dibuang-buang mesin kulkas dibuang-buang baiknya kita gunakan untuk pompa ban sepidemotor ataupun pompa ban mobil tinggal disambungkan ke selang udara aja beres sudah selesai ya sahabat-sahabat dan kasih pentel pentel belinya murah murah sekali belinya ini cuma 5 ribu selangnya 5 ribu per meter gitu kan ini 50 ribu tambah ini 50 ribu oke sahabat-sahabat sampai disini dulu berbagi kita kali ini jangan lupa untuk dukung terus UKJ Banjar maupun UHJ Banjar yang selalu berbagi berbagai macam hal tentang hidup dan kehidupan baik itu tentang cara-cara pesan-pesan moral pesan religi unboxing dan lain-lain ada di UHJ Banjar ya sahabat-sahabat jangan lupa like-nya komen-nya serta bagikan video ini ke semua media sosial sahabat semua supaya channel kita ini terus bisa berkembang jangan sampai mati jangan lupa subscribe bagi yang belum yang sudah subscribe jangan di unsubscribe kita terus berlangganan terima kasih selamat sukses assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati